Intro Intro Oke guys, hari ini kita mau main games Eh bukan games, ya apalah Ya apalah itulah Kita mau jawab-jawabin pertanyaan dari Ravatar dan Rayanda Jadi nanti kalau seandainya, ini simulasi gitu loh ceritanya Kalau misalnya mereka nanti suatu hari nanya Kita jawabnya gimana gitu Coba apa pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama nih mbak Ini dari Ravatar, buat mama Buat mbak Lala sama buat sus Katanya gini, mah Mbak Lala, sus, cara ngadepin Orang yang bawel gimana? A tuh pusing denger orang bawel Diem aja Kalau kayaknya Gini loh A, kalau misalnya memang A gak Srek gitu, misalnya Emang gak cocok ngobrolnya Udah diem aja, melipir Dan menghilang Memang iya? Loh kan kita kan kadang-kadang Kalau bawel-bawel gak sefrekuensi Pusing, ya udah Meling menghilang aja Dibanding kita juga Suruh dia diem Nanti malah sakit hati Jadi udah menghilang aja Gini A, kalau misalnya A tuh gak cocok Atau A udah pusing gitu Ngumet gitu A pura-pura kayak ambil HP Oh ada yang telepon, halo gitu A pergiin lipir gitu Ceritanya mencari kesibukan Kalau emang gak kuat Sus, suka bantuin A ya? Iya, sedikit Suka ngasih alasan tapi Suka bilang maksudnya A setuju gak? Nanti takutnya Kalau gak setuju Nanti dikira saya bohong Tapi kalau A setuju Yaudah nanti dibantuin bohongnya Kan kayaknya dia gak suka ya Kelihatan kalau gak suka A Kayaknya gak suka deh ya Iya Gimana kalau misalkan Sus bilang begini Nanti A mau gak? Tapi kalau misalkan Dia setuju Nanti sus lakuin Kalau A gak setuju Ya sus gak lakuin Nanti takutnya dikira A sus yang bohong gitu Tapi kalau dia setuju Oke Apalagi Pertanyaan yang kedua Ini dari aja buat sus Sus, adek mau ditemenin sama sus Sampai gede Sus mau gak temenin aja? Nah Selamat ya sus Insya Allah mau banget bu Apalagi kalau sayangnya sehat Pastiin Tapi kan nanti Ini dari mamanya Biasanya ngomong ibu Kan sus kan sus newborn Sus bayi Nanti kalau ada yang nawarin lagi Dari bayi Sebenernya sih kadang-kadang Saya tuh kerja itu maunya tuh Kadang kalau balik lagi ke notes Harus mengulang lagi Makanya waktu yang ibu Misalkan kalau adek punya adek Saya tuh ada pertimbangan gitu ya Satu kasihan sama rayanjanya Kedua kalau misalkan Kan kata ibu gini Nanti sus jagain yang adek Gimana rayanjanya masih kecil gitu Soalnya pasti semua perhatiannya Bakal ke yang newborn itu Jadi maksudnya gimana? Iya kan Kalo ibu punya anak Kan ibu kan takutnya Kan saya pergi ke newborn Nggak Tapi kan bukan Gak ngomongin newborn disini Tapi kan biasanya Kalo sus ter newborn Sus kan sus dari bayi kan Itu biasanya nanti Kalo dia udah 5 tahun Ah yaudah saya cari kerjaan Tempat lain yang dari bayi lagi Gitu Bukan gak harus saya Kalo saya sih jarangnya enggak Masa Iya maksudnya Kadang ya harus Balik lagi ke nol Harus begadang lagi Anak udah enak Jadi gak mau nih Kalo saya punya bayi lagi Ya kan kalo ibu bedoh lagi Yang masih dipertimbangkan Bahannya Jangan cepet-cepet juga Saya juga Yang masih bingung Yaudah malah panjang urusannya Oke pertanyaannya Pertanyaan selanjutnya ya Ini dari AA Buat Mbak Lala Mbak Lala AA gak suka sama pacar Mbak Lala Kayaknya kurang cocok menurut AA Putusin bisa enggak? Berh.. Ya tanya dulu Gak sukanya kenapa Mungkin dicari solusinya Mungkin kan Gimana ngomongnya Ngomongnya Iya gini ibu Jadi kan AA Karena AA belum tau Belum pernah Apa misalnya Ngobrol banyak Belum ketemu Mungkin AA Ngobrol dulu kali Supaya Gak sukanya dimana Gitu Kasih penjelasan Dan pengertian aja dulu Gitu Gitu Skal tetep Kayaknya AA Gak cocok di Mbak Lala Oh gitu ya Aya Coba nanti Mbak Lala Fikirin dulu Aya Gitu 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 Ini dari Aja buat Mama sama Sus Mbak Lala juga Ma Sus Mbak Lala Kenapa setiap orang itu Pasti dapet ujian dari Allah Soalnya Kalau misalnya kita tuh Jadi manusia itu kan Kalau mau naik kelas Harus emang ada ujiannya Kalau engga Ya kita gimana mau naik kelas Disitu-situ aja emang mau Itu Makanya selalu berdoa Supaya Apapun ujiannya Allah tetep ngasih jalan yang baik Gitu Ujian itu kan Gak semuanya yang Kayak menyakiti gitu ya bu Kadang seneng juga kita bisa lupa Jadi Harus ya Berusaha di tengah-tengah aja gitu Karena Mau sakit Atau senyum itu Sama aja ya ujian gitu Itu aja karena Semua manusia yang ada di dunia ini Pasti Bakal ada ujiannya tersendiri gitu Baik anak kecil Orang dewasa Sampai udah kate nenek pun Itu pasti ada ujiannya Sampai kita meninggal Itu semuanya ada Ujian dan pertimbangannya masing-masing Aja gak ngerti Iya Betanya Nanti aja akan ngerti Dari Aja Buah Susus Coba kasih tau orang-orang Lima istilah bahasa Sunda Yang suka sus omongin ke adek Sama Artinya apa aja Ya Allah Gusti Itu kan refleks ya Kalau celaka gitu Astaga di Gitu kan Emang Gak pernah ngomong bahasa Sunda sih Kalau Iya sama itu Cuman dia gak bisa ngomong F aja Lala juga Ada bukan orang Sunda juga ya Sama Pernah A juga bilang Pas saya lagi ngobrol sama Bu Ami Pakai bahasa Sunda Sus itu ngomong apa Katanya bahasa apa Oh itu bahasa Sunda Gitu Iya Sunda mah jarang Oke ini dari AA ke Mba Lala Kalau udah lulus kuliah kan udah jadi serjana Terus masih mau kerja yang lain gak? Biasa aja Kenapa ini lebih kemahnya Bukan kayak dari AA nih Mba Lala mau pindah kerja? Enggak Biasanya aja sama Ibu Iya kan? Jawab Iya Insya Allah ya Kalau misalnya Mba Lala masih dipake Masih kepake Masih kepake sama mama Sama akak Mba Lala tetep disini Tapi kan kita gak tau kedepannya Gimana abisi Ah udah bosen Atau mama udah gak pake Mba Lala lagi Ya kan itu udah beda cerita Oh gitu Kita liat ya Bu Sekarang Lala boleh gak nanti ananya? Ya Ud nanya aja Bu kan ini kita lagi kayak Q&A Q&A gitu kan Dari pertanyaan-pertanyaan tadi nih Lala mau nanya nih Bu Ini tuh buat bekel pengetahuan Lala juga Bu Kalau nanti Lala suatu saat kan Lala pasti menikah Punya anak gitu Nah ini Lala mau nanya-nanya nih ke Ibu Ibu kasih bekel lah buat Lala Buk ke telur Apa? Bekel apa? Ya enggak Bu Nanti ini kan gak lantakan Ya udah apa? Nanti Lala tuh mau nanya Biar anak Lala nanti bisa terpenuhi gizinya Terus perkembangannya juga bagus Tumbuh kembangnya Nah Ibu kasih ini dulu ke Lala Bu Wajangan gitu Emang ada rencana? Belum sih Bu Deket-deket ini belum Tapi kan gak tau Setahun dua tahun ke depan kan belum tau Oh ya udah pokoknya emang Kalau menurut saya yang penting tuh memang Itu tuh apa ya Tumbuh kembang Soal gizi tuh bener-bener penting-penting banget Yang memang harus Menjadi concern semua ibu gitu Dan ini tuh kayaknya Memang bener perlu dibahas Karena ini tuh Satu menurut aku ya Banyak ibu-ibu juga yang belum aware akan hal ini Dan jadi kerasahan juga buat ibu-ibu yang lain gitu Karena menurut saya dan memang Yang saya lihat Memang kalau misalnya kekurangan gizi Terus kurang Apa ya perhatian Itu pastinya jadi berpengaruh sama masa depannya juga Karena tumbuh kembangnya tuh Pastinya terhambat gitu Tapi Kalau khusus bahas tumbuh kembang Kayak masalah stunting ini Mendingan Kayaknya saya emang gak kompeten deh Kalau untuk menjawab Gimana kalau misalnya kita Kita lanya langsung sama ahlinya aja deh Nah kebetulan hari ini Ada yang mau dateng Ini ada ahlinya tumbuh kembang anak Dan juga ahli gizi Nah kita panggilkan Ini ada Ada namanya Profesor Rini Tapi bukan Susrini Dan juga ada Bu Erni Ernawati Sarjana Gizi Di SGZ Ini langsung ke ahlinya Kalau saya kan takut-takut salah Kalau langsung ke ahlinya Ini kan enak Dok ini kan masalah seputar stunting tuh di Indonesia Itu kan Kayaknya lagi Apa ya Lagi panas gitu Karena mungkin dari orang yang gak tau Jadi lebih aware Jadi pengen tau Terus ada juga Yang ngomong-ngomong dari kemarin Soal weight, flattering, and stunting Itu gimana sih maksudnya Bedanya ya Bedanya tuh apa gitu Ya kalau dilihat kan istilahnya Suka denger gak? Stunting-stunting gitu ya Jadi itu masalah gizi ya Nah biasanya kita pakai ukuran Berat badan Yang ini kan dok Yang gitu kan Kurva Jadi kalau stunting itu istilahnya Perawakannya pendek Karena ada masalah gizi yang Jangka panjang Yang disebut gizi Gizi kronis Oh buruk Kronis tuh dibawahnya buruk Gizi kronis tuh lama Jadi bukan sesaat Jadi kalau anak pendek Tapi dia gak pernah sakit-sakitan Belum bentuk stunting Tapi kalau ngomong-ngomong stunting tuh Sebenarnya infeksi kronis di Indonesia tuh Ada di saluran cerna Biasanya sering diare Nah itu kalau sering diare Nanganannya gak baik Terus gak balik tuh Berat badannya Nah itu lama-lama Kalau berat badannya makin lama Makin turun Tinggi badannya jadi ikut Nah itu bisa jadi stunting Jadi penting bener Melakukan apa Pemantauan pertumbuhan Ini kan ngomongin masalah stunting Ini kan kayaknya Yang hangat tuh Masalah kok kayaknya Yang ini pendek apa gitu Memang bener-bener barometer utama gitu Kalau stunting ya Tinggi badan dulu Nanti biasanya kalau dari Itu berarti dia mempengaruhi Apa mungkin perkembangan otak Dan lain-lain gitu Ya dampak jangka panjangnya sih Tapi yang kita harus ukur Tinggi badan Dan ngukurnya harus bener ya Kalau ngukurnya gak teliti Bisa harusnya gak stunting Jadi stunting Jadi tuh ngukur tinggi badannya harus bener Eh biasanya orang tua punya Pengukur ya di rumah ya Berat badan Tinggi badan ya Berat badannya kan nanti Asal tempel dong Ya kan Asal yang Oh yang cantelannya disitu Nah itu tuh suka beda kan Ya Jadi harus pastikan Ngukurnya itu bener Kemudian di plot itu tadi Di kurva Di buku anak ya Kalau di Indonesia punya buku kaya Iya Yang warnanya pink Nah di dalam situ ada Kurva Untuk anak perempuan dan laki Sebenernya kalau gak pakai buku juga Sebenernya ini pada punya kuota kan ibu-ibu Jangan cuman ngeliatin gosip lah Ngeliat lah itu kurva Bener gak dong? Ada pasti tinggal di google doang Ada kok ya Gak usah beli buku nanti Dimana beli bukunya? Di handphone cuman pakai buat Buka gosip Gak buka kurva Bener gak dong? Sekarang semua informasi itu sebenernya ada kok Bener kan? Pengen tanya Kalau stunting itu Ini kan juga yang dibahas kan soal golden age Golden age itu Umur berapa sampai umur berapa? Kalau golden age Dulu kan 5 tahunnya Sekarang Tambah maju lagi Seribu hari pertama kehidupan Iya Dari hamil Dari hamil Dari hamil Dari hamil sampai 2 tahun Itu yang penting ya dok ya Iya Nah kalau stunting ini Biasanya diukur tuh Kalau dari lahir sampai berapa nih Bisa kelihatan kalau dia stunting Ini kan Maksudnya kan kata dokter Ini kan suatu hal yang lama gitu terjadinya gitu kan Iya Jadi kalau dilihat dari beberapa penelitian sih Paling cepat Di atas 3 bulan Jadi kalau beratnya gak naik Kalau dulu Kalau di Misalnya istilahnya Berat badan tidak naik Kan setiap bulan harusnya naik Nah kalau gak naik mengikuti jalur kurva Nah ini hati-hati Nanti tinggi badannya akan makin turun gitu Jadi kedua-duanya harus diukur Kalau dalam Satu tahun pertama kehidupan Setiap bulan diukur Iya Nah kemudian nanti setelah itu 3 bulan sekali Jadi kalau dalam Dua kali pengukuran gak naik Berat badan Harus di intervensi Sebelum tinggi badannya Melandai Oh jadi nanti dia Kan kurvanya gini Jentet dia lama-lama Turun ke bawah gitu kurvanya Ya kan Kan harusnya mengikuti lengkung kurva Nah ini dia mulai mendata Nah itu Jangan sampai mendata Itu yang disebut Growth faltering Oh Berat badannya Tidak naik sesuai Melandai Ya Nah untuk kesimpinan gizi sendiri Nah stunting ini kan memang Berhubungan langsung dengan gizi yang seimbang gitu ya Nutrisi dan gizi yang seimbang Jadi tuh kalau misal buat Anak tuh gimana itu Bu Ernie tuh? Kalau untuk anak ini mulai dari awal ya Kak Gigi ya Jadi ketika anak itu sudah mulai mengenal MBA Kalau dulu Rafathar sama Rayazza Mulai usia berapa? Kenal MBA 6 Tapi 5 kurang 5 makanan udah dijilat-jilatin Udah udah mulai belajar coba-coba dijilat-jilatin Jadi mulai 6 bulan itu anak itu sudah mulai dikenalkan dengan makanan nih Nah makanan ini harus mengandung MBA yang sehat itu tadi Nah komposisi dari MBA yang sehat itu adalah Kita namakan 4 bintang Jadi bintang pertama Istilahnya supaya ibu lebih mudah memahami ya Jadi ada bintang pertama Bintang pertama itu mengandung makanan pokok Makanan pokok biasanya anak-anak pakai apa? Pakai nasi ya Iya itu boleh aja ya Atau boleh juga pakai kentang Itu juga masih bisa tergantung dari kondisi di wilayahnya masing-masing Kemudian bintang kedua itu kita namakan kacang-kacangan Kacang-kacangan itu sumber dari protein nabati Jadi bisa pakai tahu, tempe, atau kacang-kacang yang lain Kalau tahu tempe suka nggak? Tahu suka Suka ya Ya habis itu bintang ketiga Bintang ketiga itu adalah dari laut hewani Protein hewani Kemudian bintang keempat ini ada sayur dan buah Nah tadi kita juga ngobrolnya soal golden age Nah dok nih mason di rentang usia golden age itu apa nih? Mungkin maksudnya apa yang paling perlu di perhatikan banget nih? Yang harus dilawati? Kalau pertumbuhan kan tadi ya ukuran berat badan, tinggi badan Jadi parameter yang baris besar Satu tahun itu beratnya tiga kali berat lahir Oke Ini badannya Satu setengah kali Minimal Tiga kali berat lahir Rayanza tiga Pas Sembilan sepuluh ya di waktu lahir Oke Panjang badan satu tahun satu setengah kali panjang lahir Rayanza lahir empat puluh Empat sembilan apa lapan ya? Siap Rayanza berapa ya lah ini? 70 Masa 70 lah 50 48 atau 49 gitu ya? Nanti dua tahun tinggi badannya kira-kira dua kali panjang lahir Oh udah Eh Belum dok Dua tahun tapi belum dua kali Sekarang berapa? Belum sampai 90 80 sekian kali Tapi itu kan maksimal gitu Oh maksimal Yang nilai Kan tergantung panjang lahir Dia 48 atau 49 gitu? Ya kalau 48 itu pasti dikurvanya di bawah rata-rata Jadi yang pasti harus ikuti lengkung kurva berarti oke Oke Gitu Jadi itu garis kasarnya Jadi memang berat badan dan tinggi badan itu menjadi barometer yang utama ya? Sama satu lagi sih lingkar kepala Oke Tapi lingkar kepala kan menggambarkan pertumbuhan dan fungsi otak ya Nah itu nanti luarannya perkembangan tuh Tadi kan Alphala ngomong berapa? Aziz kecil? Dua baru Dua tahunnya ngomongnya udah ceris banget Udah bisa membuat kalimat Kalimatnya Beberapa Dua ya Dia udah bisa bertanya Menjawab Jadi luaran pertumbuhan perkembangan otak tuh dari perkembangan Perkembangan tuh ada motor kasar Jadi mungkin kalau misalnya di rumah gak punya meteran gitu Karena anak kan kalau denger gini kan suka inget kan ya dok ya Mungkin bisa dicek dulu dari perkembangan dia berbicara Perkembangan motoriknya gitu Kalau misalnya memang sekiranya memang sudah sesuai dengan umurnya Harusnya gak ada yang harus dikhawatirkan gitu dok Gitu ya dok ya Jadi harus Biasanya lingkar kepala yang normal Hampir 99% perkembangan yang normal Seluruh ranah ya Motor kasar, bicara, bahasa, semuanya normal Oke Nah Untuk si weight flattering itu tadi tuh dampak buruknya tuh gimana tuh dok? Yang utama tadi akan mengambat perkembangan akhirnya nanti jadi gizi buruk Kan weight flattering berat badannya Melandai Melandai Jadi maksudnya weight flattering tuh melandai gitu dok ya? Kurva landai Badan tidak sesuai dengan Iya landai kan berarti ya Iya Jadi setiap bulan ada Misalnya 3 bulan pertama bayi beratnya naik antara Juru 150 gram sampai 1.500 gram Itu kan ada rinsenya Iya Nanti makin besar makin sedikit Nah ini kalo gak tercapai diri dari situ Di kurva akan melandai Oh Nah itu dia mungkin yang bisa jadi kadang-kadang mungkin jadi perhatian sama ibu-ibu Karena kan kadang-kadang Ah kayaknya kurang 100 nih gue PR-nya nih gitu gitu Yaudah biarin mungkin sekali dua kali tapi kan setiap bulan kurang 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 Jadi lama-lama melandai gitu Kadang-kadang gak apa-apa kali ya gitu ya namanya ibu-ibu ya biar gak stress Tapi ya stress juga sih gitu kadang-kadang gak naik gitu berat badannya Atau memang banyak juga yang sama sekali gak aware gitu Ada juga yang udah maksimal banget tapi tetep kurang naik berat badannya atau tinggi badannya Ada juga memang yang belum aware sama hal-hal kayak gitu ah Yang penting sama gitu yang penting ini yang penting itu gitu ya dok ya Ya kalau berapa kali berat badannya gak naik itu Mesti cari ini ada sakit gak nih ya anaknya gitu Mungkin gak kita gak berat tapi diare seminggu ini diare Kalau lebih muda sakit gitu Ya Nanti baik sedikit minggu depannya diare lagi Nah itu kan question marknya kenapa diare terus Nah itu harus di tangan nih berarti salon cernanya bermasalah itu Berarti nanti masukan makanannya gak diserap nih Jadi berat badannya gak naik tinggi badannya gak nambah Nah kalau tadi dampak buruknya sendiri dok? Dampak buruknya selain perkembangan dirigi buruk Nanti dampak jangka panjang Selanjutnya adalah mempengaruhi perkembangan otak ya Itu yang paling kita mau ya Apalagi kalau mikronutriennya defisiensi ya Anemia defisiensi besi itu di Indonesia tinggi sekali HB-nya rendah HB-nya rendah Dikasih obat naik nih Tapi kejelasannya gak bisa keangkat Kalau udah anemia defisiensi besi Jadi kecedasannya rendah Gak bisa diangkat walaupun HB-nya sekarang udah bagus gitu Oh gitu Jadi dampaknya bisa permanen setelahnya Gitu Oke 2 tahun ini nih Apa perkembangan otak itu 80% gak bikin? Jadi ketika anak itu mulai dari 0 bulan dikandungan Sampai usia 2 tahun Ini perkembangannya pasatnya 80% Selebihnya itu 2 tahun ke atas itu cuma 20% Jadi kalau mau ngejar ya di usia golden age ini tadi Karena ini sifatnya irreversible Ketika seseorang itu mengalami kekurangan nutrisi Terjadi kerusakan Setelah ini gak bisa balik lagi Ini yang harus dititik Yang gak berkembang gitu loh Ibaratnya gitu kan Jadi berarti bener Kalau misalnya kayak gitu Berpengaruh langsung sama misalnya IQ, EQ gitu ya? IQ itu sama IQ Soalnya kebanyakan orang-orang yang saya tau ya Itu banyak juga yang kayak temen-temen gitu Itu kalau misalnya udah anaknya GTM gak mau makan Dikasihnya susu Iya kan? Jadinya biasanya gitu Ah kayaknya kurang makan deh hari ini Saya juga kadang-kadang suka kayak gitu ya Kayaknya kurang makannya dikasih susu gitu kan Jadinya memang Satu anaknya juga jadi gak mau makan Yang kedua memang mungkin Jadinya emang agak lemes gitu ya dok ya Nah dok Ya kita kan sama Jadi ibu kan juga harus pinter-pinter dalam arti Ya udah nih kita tau nih Anak kita nih kayaknya Kok susah banget makan Kan kita harus cari trik gitu kan Apalagi mungkin ibu-ibu yang udah kepalang Ibaratnya Ya gak dibiasain dari kecil Kerja mungkin karena sebelumnya kurang konsen Sama gimana anak makan Kita kan Jadi ibu kan harus pinter-pinter Aduh ini harusnya diapain aja Karena anak kita mikir Aduh kayaknya Kalau misalnya udah Udah buntek banget ini Ada vitamin apa sih nih Yang biar bisa mau makan Dan kebetulan kemarin aku juga baca Ada penelitian Kalau katanya temulawak itu bisa buat Menaikkan nafsu makan gitu Dan ya pastinya kan Kalau misalnya Kan memang mungkin Yang menurut aku yang menjadi momok Yang jadi stres itu Ya satu kalau memang kita kekurangan Yang kedua memang anak gak mau makan Itu yang bisa bikin anak juga jadinya Gak berkembang dengan baik gitu Nah nafsu makan ini kan penting banget nih Buat dia tuh mau makan Makannya banyak Sesuai dengan asupan gizi gitu Emang bener itu dok Kalau temulawak itu Bu Bener-bener bisa Ya Jadi temulawak itu Ada kandungan bioaktif Atau Pangan fungsinya ini Namanya kurkumin Kurkumin inilah adalah Bioaktif yang sangat membantu Proses di dalam tubuh Sebenernya Banyak sekali manfaat dari kurkumin ini Yang ada di dalam temulawak Bisa jadi antioksidan Atau anti kanker Anti semua penyakit ya Nah salah satunya adalah Dia bisa merangsang Cairan yang ada di empedu Yang nanti akan membantu Mempercepat proses pencernaan Di dalam tubuh Nah ketika proses pencernaan Di dalam tubuh ini Terbuster sama kurkumin ini tadi Maka hormon-hormon yang lain Akan bekerja lebih bagus Nah ini nanti akan mendoping Untuk nafsu makanya ini tadi Jadi kandungan bioaktifnya yang Kurkumin ini yang bermanfaat Untuk nafsu makanya ini tadi Untuk perkembangan ini Ya kan makanya banyak tuh Kalau gak salah saya pernah lihat tuh Kayak di mana tuh Ada di kampung mana Waktu itu juga jaman dulu tuh Orang tuh kan dicekokin pake Apa? Pake jamu yang ada temulawaknya Iya kan? Bener kan? Tapi kan direpot kita disini Pake temuk lawak bikin jamu dulu Belum teriak-teriak gitu kan dok Apalagi rasanya gitu Terus udah gitu jadi Tadi dokter juga ngomongin Masalah mikronutrien gitu Itu apa aja sih dok? Kalau di Indonesia sebenernya selain besi ya Dan manfaatnya juga Yang kurang itu Ada vitamin D Vitamin D sebenernya Terus sampe ke ibu-ibu loh Misalnya juga kurang vitamin D Vitamin D itu kan Berhubungan dengan matahari Kan gara tropis ya Tapi vitamin D nya kurang Karena Karena kita gak mau dikeluh Iya Gak mau Dan matahari sebenernya bukan yang Jam 8 Itu harus lebih agak siang Jam 10 sekian gitu Dan itu Kalau memang sulit Kondisi mendapat dari matahari Suplemen vitamin D Dari bayi Biasanya kita Sudah berikan Yang tetes Karena itu yang paling muda Dan biasanya Ibu-ibu cukup komit Vitamin D itu kan Hubungan dengan tulang Kalsium juga dengan tulang Mikronutrien lain sebenernya yang Banyak kurang Yang kecil-kecil Datanya gak terlalu banyak Tapi yang paling banyak dominan Besi sama Apa tadi namanya? Vitamin D Oke Kalau temulawak sendiri itu sekarang Enggak harus repot-repot Kayak yang kakak Tadi sebutin ya Nah sekarang itu banyak sekali sediaannya Kak Jadi ada yang Susu mengandung kurkuma Kurkumin itu Kemudian ada Suplemen vitamin Maupun yang untuk anak-anak ini Juga yang mengandung ini Jadi Enggak harus kita harus Repot-repot lagi Apalagi kita yang lagi sibuk ini Enggak mungkin suka Apa Ma rutin Kayak gitu kan Bikin dulu ini dulu Tapi bener Berarti saya tuh dari dulu Memang rutin gak sih Multivitamin ke AA Gitu Supaya memang Pertumbuhannya tuh Lebih optimal pastinya ya dok ya Gitu Apalagi kan sekarang Nih dua-duanya lagi sama-sama Sama di Golden Age gitu Ya tapi bener nih Sama-sama juga nih Aku mau ngajak nih ibu-ibu Semuanya Bersama Dokter Dan juga ahli gizi Pastinya disini Yang apalagi Yang punya pengasuh Alhamdulillah Kayaknya gak ada alasan lagi Untuk kita gak mantau Perkembangan anak Perkembangan gizinya Udah dibantuin Masih sampe Bener gak dok Ada yang ngebantuin Tapi masih itu Menurut aku tuh Aduh gitu Ya pokoknya bener-bener Semua ibu Mau kerja Gak mau di rumah Itu bener-bener kita harus Sama-sama perhatiin Tumbuh kembang anak Asupan gizinya Dan kita harus Pinter-pinter cari akal lah gitu ya Banyak ya sekarang ya gitu ya Salah satunya mungkin dengan Kalau anak udah Gak naik berat badan Gimana ya cara anak Mau makan lagi Ya mungkin dengan Terapi-terapi yang tadi Ibu bilang gitu Itu penting banget Untuk jam makan Waktu makan 30 menit Untuk dia tahu gitu Kebiasaan yang baik Ditambah lagi ya memang harus Terus mungkin ya ditambahin lagi vitaminnya Supaya dia mau digenjot lagi gitu ya Makanya kita ya pinter-pinter aja gitu Makanya dari dulu tuh Apa ya Saya kan bawel ya Terutama kalau misalnya lagi Lagi gak mau makan Aduh ini multivitaminnya harus ditambahin Supaya dia mau makan Karena memang kan Itu semuanya gak bisa terulang lagi Once Dia berkembangnya sampai disitu Ya udah selamanya disitu Penting banget buat kita Aware banget Kayaknya gak ada alasan ya sekarang Untuk Aduh gue gak ada waktu gitu Karena ya Kita mau google apa aja Ada ya dok ya Mau minta tolong siapa aja Gampang Sekarang dari rumah aja Mau beli vitamin bisa Kita dari rumah aja Mau konsultasi dokter aja bisa gitu Jadi bener-bener menurut aku sih gak ada alasan Buat kita gak perhatiin tumbuh kembang anak Terutama di golden age-nya Pantesan Kalau bu Gigi dari dulu ya dok ya Bu Gigi tuh selalu nyuapin multivitamin Buat ravatar Yang dari ravatar kecil tuh Setiap pagi tuh bu Gigi selalu nyuapin multivitamin Nah ternyata Lala tuh baru tau pentingnya Untuk tumbuh kembang ravatar tuh Ya itu Multivitaminnya Saya tuh setuju banget Harus banget kita tuh Setiap pagi tuh Kasih multivitamin Yang mendukung pertumbuhan tulang gitu Vitamin yang bener-bener mendukung asupan gizi Terutama buat anak-anak yang memang Banyak banget kegiatan ya dok ya Nah kalau dari dulu nih aku pakenya ini nih Multivitamin kurkuma plus grow emulsion Buat ravatar Soalnya ini tuh udah lengkap Kandungannya ada temulawak organik Dan juga pasti temulawak organiknya tuh Kualitasnya tinggi Untuk bisa Tadi yang seperti ibu bilang Ini bisa menambahkan nafsu makan anak Terus ada triple growth ingredientsnya Ada minyak ikan kot, kalsium, dan juga vitamin D Untuk bantu pertumbuhan tulang dan gigi Seperti yang tadi dokter bilang kan Banyak yang kurang vitamin D Jadi ini semuanya udah ada Dan insya Allah bisa bantu mengatasi masalah Tumbuh kembang anak Dan juga karena kandungan bahannya Juga bahan-bahan yang herbal Yang dapat mencegah stunting Ini semuanya udah all you want Jadinya praktis Nah ravatar ini rutin aku kasih kurkuma plus Jadi ya alhamdulillah Kalau aku lihat sekarang sih Tumbuh kembangnya Insya Allah optimal ya Kayak sekarang Dan pengennya juga nanti adeknya juga Nah kurkuma plus ini tuh banyak sebenarnya varian lainnya Gak cuman grow emulsion aja Ini tuh yang tadi yang aku bilang Ada tablet Ada madu honey feed Madu ikan kot plus multivitamin Ada fruit veggie juga Sebelas ekstrak buah Sayur dan juga temulawak Ada Sharpie juga Sharpie ini yang buat kecerdasan nih Membantu pada masa pertumbuhan dan kelembangan anak Dan membantu perbaiki nafsu makan Ada juga yang buat start dari 6 bulan Mana tuh ya yang dari 6 bulan ya Oh ini support appetite Ini yang dari 6 bulan Ini bisa buat bantu perbaiki nafsu makan Dengan berisi kecil kurkuma plus support appetite Ada juga yang ini yang madu ikan kot Plus ada multivitaminnya Terus ada juga yang fruit veggie nih Ini ada 11 ekstrak buah sayur Dan juga temulawak Ini mungkin yang gak mau pada Makan sayur buah kali ya Bisa ditambah Walaupun memang Ini kan support ya Bener gak? Yang paling penting memang tetep makanan yang utamanya Cuman kan kadang-kadang ya kita tuh Kalau kurangnya sehari dua hari sebulan Masih gak apa-apa Tapi kalau kurang terus berkelanjutan Ya pasti harus ditambahin Disupport gitu Supaya nanti kedepannya lebih baik gitu Yang memberinya juga secukupnya ya Bener Karena kelebihan juga akan dikeluarkan oleh tubuh Iya jangan juga nanti jadi Karena males ngasih makanan Ya udah kasih ini Terus itu gak boleh ya Ada yang mau nanya gak? Terus mau nanya tadi katanya Mau Gini dok Kebanyakan di orang Indonesia itu ya Misalkan gini Ah gak apa-apa lah kurus Yang penting sehat gitu Terus ada juga Anaknya gendut Tapi jadinya males Itu gimana Yang bener kan yang normal ya Jadi kurus belum tentu gak sehat Dan belum tentu ukurannya gak normal Mungkin karena ada yang membawa orang tuanya Buah ini adanya kurus Ternyata kakaknya gendutan Yang salah kan kakaknya Adanya dari bener gitu Jadi persepsi bahwa gendut itu sehat itu belum tentu Yang bagus adalah Berat badan tinggi badannya sesuai dengan usianya Jadi kita patokannya kurva Kalau anak yang obesitas Biasanya kita anjurkan juga Supaya berat badannya meramping menurun gitu ya Karena itu kan dampak Nanti waktu dia remaja Dewasa muda Penyakit kardiovasculernya meningkat Ya terima kasih ya Dokter Ibu Ini juga Dua Terima kasih Seri ganti Bodi ganti Bodi ganti Kita sebagai ibu itu harus aware banget Sama tumbuh kemang anak Dan sebisa mungkin Pasti kita kan mau ngasih yang terbaik Makanya selalu support tumbuh kemang anak Nih kalau aku sih pakenya kurkuma plus growth emulsion Sampai ketemu di gomong-gobong selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati